Oke teman-teman jadi ini adalah video lanjutan dari part yang pertama ya jadi seperti yang tadi kita bahas di awal-awal video ini baterai sudah berhasil diisi sampai penuh jadi ini saya enggak merubah posisi baterai sama sekali ya jadi ini semua urutannya sama seperti di video awal kebetulan ini malam hari sekitar jam 10 nih semua baterai sudah berhasil di charge penuh ya ini saya pakai charger 3A quick charge jadi sebenarnya udah penuh dari tadi cuman saya baru sempat lanjut ngecek lagi disini kita bisa lihat semua baterai ini statusnya udah full kita pindah ya ini slot satu yaitu baterai yang warna coklat baterai 2 ya 4,2 volt yang orange lanjut slot 4,3 full 4,2 volt baterai warna pink slot 4 baterai warna orange semua sudah terisi di 4,2 volt dan status baterai masih good semua 2,2,3,4 ya tadi sempat ngerti lampu sebentar ya jadi disini status apa kapasitas yang terisi sempat jadi di kerisat lagi Bismillah dari tadi sudah terisi oke nah ini kita coba pegang baterainya semuanya nggak ada yang panas ya semuanya masih baterainya dingin ya anget-anget normal ini masih aman nah sekarang kita coba lepas baterainya semuanya kemudian kita tunggu besok pagi kita tes lagi voltase masing-masing baterai ini apakah dia masih tetap di atas 4 volt atau mungkin masih di range baterainya yang hidup sehat at least tuh di ya 4 volt lebih ya atau dia udah di 3,8 ke 7 harusnya sih kalau abis di charge sehatnya tuh dia masih bisa stay di atas 4 volt nah itu oke mungkin besok kita pagi kita coba cek lagi untuk baterai ini oke oke ini chargernya saya cabut dulu kita kembalikan baterainya disini kemudian disini kemudian urutannya disini yang ini disini oke ini kita diamkan sampai besok pagi besok langsung kita nyalakan langsung kita cek voltase masing-masing baterai oke oke teman-teman ini sudah pagi ya seperti kita lihat disini sekarang menunjukkan jam setengah 7 atau 6.30 ya seperti yang kita bahas kemarin jadi kita kita akan coba melihat voltase kita akan coba melihat voltase dari baterai undervoltage yang sudah kita hidupkan kembali kemarin sekarang yuk mari kita lihat sama-sama ini urutannya tidak ada yang dibuka ya masih sama saya akan langsung colokkan chargernya nah ini kita bisa lihat untuk slot yang ada di slot 1 voltase jadi 4,19 slot 2 4,15 slot 3 4,08 slot 4 4,15 nah disini terjadi beberapa penurunan tapi masih di angka 4 ke atas nah ini kalau bisa dibilang selisihnya sudah hampir 8 jam sejak pengisian full 4,2 volt semalam jadi buat teman-teman yang mau menyudukan kembali baterai juga mungkin bisa mempertimbangkan daya simpannya ya jadi sebenarnya ini video juga spontan aja karena kita mau lihat setelah dia dihidupkan kembali berapa lama dia bisa bertahan untuk menyimpan dayanya dan menjaga voltasnya tetap di kondisi yang prima yaitu di atas 4 volt oke mungkin itu dulu ya penjelasannya dari saya terima kasih banyak sudah mampir di channel ini jika dirasa bermanfaat jangan lupa dukung kami untuk subscribe kemudian silahkan di like share dan jika ada pertanyaan atau mau diskusi silahkan tinggalkan pertanyaan anda di kolom komentar ya oke terima kasih sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye